Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kalau kita perhatikan di televisi Kalau kita pernah nonton adalah layanan masyarakat Untuk menerapkan sirkular ekonomi Bagaimana sirkular ekonomi itu kita mulai terapkan di rumah tangga Nah, cara saya kita coba ini belum sempurna Untuk menerapkan sirkular ekonomi seperti apa Kita cek ya Baik, ini area belakang rumah Ada pohon pisang, kemudian ada papaya Ada kelor, ada singkong Di sini ada serikaya Nah, di sini saya coba gunakan Area ini saya coba gunakan untuk menerapkan sirkular ekonomi Nah, coba kita cek ya Seperti apa yang saya lakukan Walaupun sederhana kita coba dulu Sampah itu kan ada dua ya Ada organik dan organik Jadi, sampah anorganik yang berupa gelas botol yang bisa dijual itu Saya tampung ini masih berserakan Jadi, belum dirapikan Nah, nanti kalau ada pembeli rongsok itu kita jual Nah, kemudian Sampah organik dari sisa-sisa dapur ya Sisa-sisa dapur itu kita proses di ember tumpuk Nah, kita gunakan ember tumpuk Ini ya Jadi, misalnya kita bikin sayur Ada sisa-sisa Apa namanya Yang tidak dimasak Atau ampas-ampas Kulit-kulit Dan sebagainya Ini kita taruh di ember tumpuk Nah, nanti yang bekerja di sini adalah Magot BSF Ada dua yang dihasilkan Pertama, lindi Kemudian Apa namanya Komposnya nanti di atas Nah Lindinya akan ditampung di sini Di bawah Akan jatuh ya Air lindinya Di sini Kita coba lihat ya Ini Oke Sip Nah Ini ya Air lindinya Kemudian Air lindinya itu Nanti Kita Apa namanya Ditampung di botol ya Nanti ditampung di botol Kemudian Dijemur dulu Sebelum digunakan Nah Seperti ini ya Air lindinya yang sudah kita ambil Dari ember tumpuk Tinggal dijemur Setelah dua minggu Dengan Indikator perubahan warna Dan Aroma Kalau sudah Soft Aromanya Baunya Maka Siap untuk Diaplikasikan Misalkan untuk Memupuk Singkong Kemudian Cabik Dan Tanaman yang lain Nah Selain itu Ada Ada juga Di sini Lumpung Biomasa Jadi sewaktu-waktu Kalau kita mau Ambil Pupuk organik Atau komposnya Tinggal kita ambil ya Jadi Di sini Sisa-sisa Sarasah daun Kemudian Rumput-rumput Ketika Membersihkan Ini ya Membersihkan Halaman Ada rumputnya Kita tampung di sini Oke Jadi Sewaktu-waktu Kita gunakan Kita ambil Nah Prinsipnya adalah Kita taruh Dan kita lupakan Seperti kita Membuang sampah Pada umumnya Tapi Di sini Khusus Artinya Tidak ada Anorganiknya ya Jadi Sudah kita Pisahkan Nah Ada tiga Pengolahannya Kita gunakan Lumpung Biomasa Kemudian Ada Ember Tumpuk Dan nanti Apa namanya Sampah plastiknya itu Kita jual Untuk Sampah Untuk sampah plastik Yang Tidak bisa dijual Kayak gitu ya Biasanya Saya bakar Nah Karena disini Belum ada Apa namanya Tempat Pengolahannya Atau Belum ada Pengangkutnya juga Jadi Ya Daripada Dibuang Kesana kesini Dibuang di sembarang tempat Yaudah Kita bakar saja Terima kasih Sudah menonton Video saya Silahkan Dicoba di rumah Mulailah Dari hal-hal Yang sederhana Saya rasa Nanti Kalau sudah Menemukan Formulanya Maka Semua akan terasa mudah Silahkan dicoba saja Try Try and error Coba dan Ulangi Kalau memang belum berhasil Diulangi lagi Kalau sudah berhasil Saya akan ditingkatkan Terima kasih Selamat menikmati